Ganjar deklarasi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Saya decelara, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, kata Ganjar saat acara halal-bihalal TPN di Jalan Teku Umar No. 9, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir, katanya. Ganjar menyampaikan cara menyampaikan cibiran yang benar melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol, ungkapnya. Ganjar deklarasi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Saya decelara, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, kata Ganjar saat acara halal-bihalal TPN di Jalan Teku Umar No. 9, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir, katanya. Ganjar menyampaikan cara menyampaikan cibiran yang benar melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol, ungkapnya.